Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Pelangi dalam acara Salam Pramuka Kegiatan pada hari ini Alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan lancar Dan yang paling berharga dan kebibanggakan pada perumuka langsung diadiri oleh Kak Warnas Gerakan Perumuka, Kak Budi Waseso Tentunya ini adalah suatu kebanggaan, suatu keagungan yang kami dapatkan dari Kutakarus bisa ada secara pribadi di acara ini Dan itu adalah suatu yang tidak berpilikan sebelumnya Jadi kegiatan hari ini adalah menutup perangkaian kegiatan Hari Pramuka di Jawa Barat Dan disini dilaksanakan di Kabupaten, di Kuartar Ciamis Tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2024 Dan disini di area di Taman Lokasana, Kabupaten Ciamis Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan ini adalah kita mencoba untuk mengkolombasikan Antara keberadaan Pramuka itu sendiri dengan lingkungan dan usunnya dengan stakeholder yang berkaitan dengan Mabi, dengan bungkus depan dan sebagainya Jadi alhamdulillah hari ini kita juga bisa menampilkan yang namanya Atraksi Koloni Senapan Yang dihadirkan oleh Satuan Karya Wira Kartika dari Kodit 03 Ciamis Kita sebut Kupaka dan juga kita menampilkan budaya-budaya lokal Kebetulan di Ciamis ini ada yang disebutkan adalah kolotik Itu adalah, artinya adalah kolotokletik Kalau bahasa indonesianya, bahasa kena kolotokletik Ini bisa ditampilkan dengan begitu api Dan mengiringi, barik itu Indonesia Raya maupun penyerian lagu di Pramuka Apalagi ada Kewulinan Barudak Ini adalah, asli adalah kolaborasi antara gerakan Pramuka dengan budayaan-budayaan Ciamis Yang kebetulan adalah budayaannya adalah orang Pramuka itu sendiri Jadi bagian ini adalah hari ini adalah hari kebanggaan Pramuka Jawa Barat Dan kami atas nama Kuartir Jawa Barat, tentunya merasa bangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kami dari Abalan Limanseta, Wijai Kusuma Dan kita sedang melaksanakan apa nih, Bro? Jadi hari ini kita sedang melaksanakan teknikal meeting juri dan peserta untuk kegiatan Semabur 2024 Ya, sebelumnya nih, perkenalkan dulu Saya, Alvira Zarif Putri, sebagai wakil ketua Semabur 2024 Mengenangkan semuanya, nama saya Muhammad Abror, selaku ketua penintia acara Semabur 2024 Nah, jadi Semabur ini adalah perlombaan Pramuka Yang pesertanya itu hanya dari penggalang SMP ataupun dari penggalang Penggalangnya penggalang SMP adik-adik Nah, di sini juga kita memiliki 5 mata lomba Yang pertama ada LKBBT, LCT, PT, D... Desain Dari mata lomba Nah, di sini Semabur itu ada 5 mata lomba Yang pertama ada LKBBT, LCT, penggalang tangguh, dan juga dari Semabur Lalu yang terakhir ada desain poster Nah, pendaftaran itu sudah dibuka dari bulan Juli kemarin loh Dan di penutupnya ada di tanggal 15 September Jadi, adik-adik yang baru menonton saya sering di Boleh banget nih, langsung daftar sampai tanggal 15 September Ditunggu ya adik-adik Jangan lupa daftar ya adik-adik Oh iya, tanggal pelaksanaannya tanggal 22 September adik-adik Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Rabu, 11 September 2024 Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda Kwardajabar Kak Dr. Hajah Sri Nurhayati, MC Secara resmi membuka Kemah Bela Negara Kwardajabar Tahun 2024 Di Bumi Perkemahan Legend TNI, Purnawirawan, Dr. H.C., Hamasyudi, Kiara Payung, Sumedang Acara yang akan dilaksanakan selama dua hari tersebut Diikuti oleh sebanyak 200 lebih anggota Pramuka Penegak dan Pandega sejawa Barat Dalam pembukaan turut hadir juga Wakabinawasaka Prof. Belena Nurianti Wakasaka Sako dan Gugus Dharma Kak Taufik Hidayat, SPD Sekretaris Kwarda Kak Fajar Kusumajaya Serta para andalan Kwardajabar Banyak penampilan-penampilan dari Pramuka? Ya kreatif, jadi Pramuka sekarang tidak seperti dulu ya Lebih kreatif, lebih milenial, dan lebih keren Tadi juga ditampilkan tentang maulahan sampah yang dilakukan sama Pramuka Oh iya, apalagi itu gerakan memilah sampah Itu bagian dari yang harus menjadi gaya hidup Pramuka Mungkin ada pesan untuk teman-teman Pramuka? Pesannya ya? Ayo warga Depok, terutama para pelajar masuk Pramuka Karena dengan Pramuka kita bisa menjadi lebih keren Dalam pembinaan karakter Hah? Dalam pembinaan karakter Pembinaan? Pembinaan karakter Karakter Ya karakter Kalau Pramuka sih memang sudah punya karakter yang jelas ya Disiplin Apa? Pemberani Itu karakter dasar yang memang harus menjadi Pramuka Sehingga seperti yang sekarang-sekarang kelihatan sekali karakternya muncul Ya Oke ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah pada hari ini Kuatai Ranting Bogor Barat melepas kontingen Bogor Barat Untuk mengikuti Raimunah Darah di Jawa Barat Yang insyaallah akan dilaksanakan Mulai tanggal 15 sampai 21 September Insyaallah dengan pelepasan ini Diharapkan adik-adik Kuatai Bogor Barat Dan kontingen Kota Bogor bersiap siaga Dan menjadi terbaik dalam kegiatan Raimunah Darah Atas nama Kuatai Bogor Barat Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pangkalan Yang hadir dalam kontingen Bogor Barat Insyaallah kita men-support seluruh adik-adik yang ikutin kegiatan Raida pada kesempatan hari ini Terakhir kami dari Kuatai Bogor Barat Menjadi yang terbaik Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sekian Salam Pramuka kali ini Saya Pelangi Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati